What's up basketball fans, balik lagi bareng gue Rocky Padilla di hari kedua NBA Summer League Las Vegas dan hari ini gue akhirnya berkesempatan untuk menonton Trae Young dan kemarin banyak orang yang nanyain gue, kak kok Trae Young tembakannya jelek banget, kok permainannya gak sesuai ekspektasi menurut gue Trae Young kayaknya masih adjust dengan permainan di NBA, he'll be fine nantinya dan hari ini gue bilang dia mainnya lumayan bagus, mencetak 21 poin dan 11 asis melawan New York Knicks walaupun emang tadi gue liat beberapa kali shot selectionnya masih jelek dan juga suka turnover mungkin itu nanti dia akan koreksi setelah nonton banyak film saat Summer League ini tapi yang hari ini sangat impress gue adalah rukinya New York Knicks yaitu Kevin Knox eksplosif banget dan juga instinct scoringnya bagus banget menurut gue sih Kevin Knox dia mencetak 22 poin tadi dan juga 8 rebound dan fans New York Knicks harus optimis banget sih tentang Kevin Knox ini masa depannya lalu main eventnya hari ini adalah Phoenix Suns melawan Sacramento Kings dimana 2 top draft pick ketemu yaitu DeAndre Ayton dan juga Marvin Bagley hari ini dimenangkan oleh DeAndre Ayton dengan 22 poin dan 12 rebound sedangkan Marvin Bagley mencetak 15 poin tapi gue tetap prediksi gue rookie of the year-nya adalah Marvin Bagley nantinya kalau menurut gue sih Marvin Bagley ini lebih eksplosif mainnya dan juga lebih energinya tuh lebih ada ya kalau DeAndre Ayton tuh dia suka banget kayak passing-passing keluar dan tadi suka nggak agresif saat udah di bawah ring tapi pasti rookie of the year-nya juga race-nya akan seru banget sih antara DeAndre Ayton dan juga Marvin Bagley mungkin ntar juga ada Luka Doncic yang masih belum kita tahu nih permainannya kayak gimana tapi kemain banyak banget yang nanya gue kenapa Luka Doncic nggak main Luka Doncic itu nggak main karena dia diistirahatkan oleh Dallas Mavericks setelah bermain satu musim bersama Real Madrid kalau hal seasonnya itu sama Real Madrid baru selesai kayak beberapa hari sebelum NBA draft so Dallas Mavericks nggak mau ngambil resiko untuk overwork si Luka Doncic akhirnya dia disuruh untuk seerout untuk Summer League setahu gue sih yang akan seerout satu Summer League ya gue nggak tau tadi nanti kalau tiba-tiba dia bisa main satu game atau dua game nantinya kita tunggu aja tapi hari ini gue nggak terlalu banyak interview sih dengan pemain karena hektik banget banyak banget media juga hari ini dan pemain-pemainnya kayak mood-nya hari ini lagi kurang bagus jadi pada mau buru-buru aja setelah pertandingan tapi gue ada highlights pertandingan hari ini beberapa so guys jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, jangan lupa untuk subscribe and enjoy my coverage from day 2 of NBA Summer League juga bisa contributors jadi kalian, kali ini juga boleh olla disini dia waktu yang mana hati jelek dan shilanin dan juga pasdik ipe kebawah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!